Dengan ucapan bismillahirrohmanirrohim pergiatan musyawarah daerah atau musdad kedua penimpunan sarjana dan profesional kesehatan masyarakat Indonesia persakni periode 2022-2027 dengan ini resmi saya nyatakan dibuka Gubernur Aceh Nova Iryansyah meminta pengurus Persatuan Perhimpunan Sarjana Kesehatan Masyarakat Indonesia atau Persakmi Provinsi Aceh untuk memperkuat upaya pencegahan COVID-19 di tengah masyarakat melalui sosialisasi Mereka diharapkan mampu mengedukasi masyarakat agar dapat menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi Kita tidak boleh lengah karena varian dari COVID-19 seperti Omikron masih terus menyebar Sementara saat ini tingkat kepatuhan masyarakat terhadap penerapan protokol kesehatan mulai mengendur Kata Nova saat membuka musyawarah daerah kedua persakni di Anjung Mon Mata Meligo Gubernur Aceh Sabtu 5 Februari 2022 Gubernur mengatakan tugas para tenaga kesehatan belum selesai Mereka harus terus hadir dan melakukan perannya dengan baik agar masyarakat terhindar dari peparan virus tersebut beserta dengan varian barunya Ia mengatakan berdasarkan realitas normatif sesuai dengan keilmuan semestinya eksistensi, peran, dan fungsi serjana kesehatan masyarakat dianggap mampu mewarnai perubahan sistem, program, dan kebijakan-kebijakan di bidang kesehatan Dalam musyawarah kedua persakni Aceh tersebut menghadirkan 11 calon ketua umum baru periode 2022-2027 Dari 11 orang pengurus yang mencalonkan diri, maka terpilih dan ditetapkan Anita SKM MKS sebagai ketua umum persakni Aceh terpilih periode 2022-2027 Anita mengatakan persakni memiliki visi baru yaitu menjadi organisasi profesi kesehatan masyarakat penggerak utama kesehatan masyarakat Indonesia Tujuannya agar dapat mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan martabat pengurus persakni Bersama 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 Terima kasih.